Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke video ini Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Oke, pada video kali ini Pak Fitit Tuko akan men-share bagaimana mudahnya mencari faktor bilangan faktor persekutuan dan FPB dari 15 dan 20 Di video sebelumnya, Pak Fitit sudah banyak men-share bagaimana mencari FPB suatu bilangan dengan menggunakan ponfaktor Kali ini, Pak Fitit men-share bagaimana mencari FPB dengan cara yang lebih mudah dan lebih sederhana dan lebih mudah kita mengerti Bagaimana caranya? Kita langsung praktekkan yaitu pertama dengan mencari faktor bilangannya Untuk mencari faktor bilangan Anda dibuatkan dulu bentuk tabel seperti ini lalu letakkan angka 15 dan 20 di kotak yang paling besar di sebelah kiri Nah, untuk kotak-kotak kecil yang ada di bagian atas kita isi dengan angka yang mulai terkecil yaitu angka 1, 2, 3 dan selanjutnya dengan angka yang di bawah adalah hasil pembagian antara kotak besar dibagi dengan kotak atas Oke, kita langsung saja mengisi kotak atas dengan angka 1 dan kotak yang di bawah adalah hasil pembagian antara 15 dibagi 1 yaitu 15 kemudian setelah angka 1 adalah angka 2 ternyata 15 dibagi 2 tidak bulat sehingga kita harus ganti angka 2 dengan angka berikut yang lebih besar yaitu 3 Nah, kotak bawah ini adalah hasil pembagian 15 dibagi 3 yaitu 5 setelah angka 3 adalah angka 4 kotak bawah adalah hasil pembagian antara 15 dibagi 4 ternyata hasilnya tidak bulat sehingga harus kita ganti dengan angka yang lebih besar yaitu 5 ternyata angka 5 ini sudah ada di kotak bawah Nah, kalau seperti ini angka 5 itu sudah tidak kita perlukan lagi yang di atas dan pencarian faktor bilangan kita hentikan jadi kita mendapatkan 4 angka sebagai faktor bilangan dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15 kemudian lanjut kita mencari faktor bilangan dari 20 caranya sama dengan yang di atas yaitu kita letakkan angka terkecil dulu di kotak yang atas yaitu 1 kemudian kotak yang di bawah adalah pembagian antara 20 dibagi 1 yaitu 20 setelah angka 1 adalah angka 2 kemudian kotak bawah adalah pembagian 20 dibagi 2 yaitu 10 lanjut setelah angka 2 adalah angka 3 nah, kotak bawah adalah hasil pembagian antara 20 dibagi 3 ternyata hasilnya tidak bulat sehingga angka 3 kita hapus kita ganti dengan angka yang lebih besar yaitu 4 nah, kotak bawah adalah pembagian antara 20 dibagi 4 yaitu 5 setelah angka 4 adalah angka 5 ternyata angka 5 sudah ada di kotak bawah sehingga angka 5 ini tidak diperlukan dan pencarian faktor bilangan dari 20 kita hentikan jadi kita mendapatkan 6 angka ini sebagai faktor bilangan dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 kita lanjut ke faktor persekutuan yang dimaksud dengan faktor persekutuan adalah manakah angka-angka yang ada di tabel atas ini yang sama dengan angka yang ada di tabel bawah oke, kita mulai dari angka 1 angka 1 ada di atas dan di bawah berarti dia termasuk faktor persekutuan kemudian angka 3 tidak ada di bawah jadi dia bukan kemudian angka 5 angka 5 ada di atas dan di bawah berarti dia termasuk faktor persekutuan kemudian angka 15 hanya ada di atas sehingga dia tidak termasuk faktor persekutuan jadi kita mendapatkan dua angka ini nah 1 dan 5 ini adalah yang disebut dengan faktor persekutuan dari 15 dan 20 terakhir kita mencari FPB nya FPB adalah faktor persekutuan terbesar artinya manakah angka dalam faktor persekutuan ini yang angkanya paling besar sudah pasti yang paling besar adalah yang paling kanan yaitu 5 nah angka 5 inilah yang disebut dengan faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 20 oke ade semoga materi ini bermanfaat semoga materi pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua sekian dari FPT Tuko jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini untuk mendapatkan update dan trik matematika berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati